Di dua nama, di Pak Prabowo dan Pak Anies, ini jauh lebih unggul lagi Pak Prabowo ketimbang tadi Ganjar versus Anies. Ini asumsi kalau misalnya ada putaran kedua dan pasangan Pak Prabowo dan Pak Anies yang maju ke putaran kedua, ini memang selisihnya lebih jauh lagi, sekitar 30 persen, karena asumsi kita ini pendukung Pak Ganjar lari ke Pak Prabowo sebagian besar.